Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sising Chi Season 7 versi Manhua, episode 48 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan roh darah bumi yang masih bangkit lagi, karena ternyata ia bisa membulak balikan waktu Dan roh darah bumi pun akhirnya berhasil menyatukan tubuhnya dengan jiwanya yang baru lahir Dan ia pun telah memulai untuk memusnahkan seluruh alam semesta Di episode ini, scene diperlihatkan Biksu Tong yang di episode lalu ikut masuk ke dalam dinding waktu roh darah bumi Dan ia pun berkata, jika bukan aku yang pergi ke neraka, terus siapa yang akan pergi ke neraka? Dan kini Biksu Tong dan Taizun pun terlihat sudah berada di dalam aliran ruang dan waktu yang tak terbatas Taizun yang masih terkejut karena Biksu Tong yang mengikutinya Ini ia pun bertanya, Tan San Zhang, kamu, kenapa kamu masuk? Apakah kamu ingin menyelamatkanku? Biksu Tong pun menjawab, aku kesini bukan untuk menyelamatkanmu A-aku, sebenarnya di mana tempat ini? Taizun pun berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah arus waktu raksasa? Biksu Tong yang memang tak pernah tahu itu pun terkejut Apa? Arus waktu raksasa? Ucapnya Taizun pun lalu menjelaskan lagi Roh primordialku dibunuh oleh roh darah bumi Jika seseorang memasuki tempat ini, maka akan diasingkan ke ruang dan waktu yang berbeda Tempat ini bisa menghentikan reinkarnasi Kehidupan demi kehidupan, tidak akan pernah dibebaskan Percayalah, kamu juga akan terkurung di sini Taizun pun lalu tersenyum dan berkata Tapi Tan San Zhang, bisakah kamu membantuku? Biksu Tong pun berkata, bagaimana caranya membantumu? Taizun pun berkata lagi Tan San Zhang, kamu muncul di sini Pasti mempunyai tujuan kan? Oleh karena itu, kita tidak boleh berpencar Dan satu-satunya cara adalah jiwaku harus bergabung bersama tubuhmu Seketika Taizun pun langsung melompat ke arah Biksu Tong dan berkata Di sini, tak ada jalan untuk menuju ke surga Dan juga tak ada pintu neraka Dan tiba-tiba saja terdengar suara seorang yang berkata Raja Kebajikan, kamu akan benar-benar mati jika kamu tak merubah si kamu Hal itu langsung membuat Taizun sangat kaget Hei, siapa itu? Teriaknya Dan tiba-tiba saja, tubuh Taizun pun muncul garis kotak-kotak kecil Dan itu langsung membelah jiwa Taizun menjadi sangat kecil-kecil Bagian-bagian kecil dari tubuh Taizun pun berubah menjadi bulat-bulat Dan seketika, bulatan-bulatan tubuh itu pun berubah menjadi kodok Kodok itu pun sangat banyak sekali guys Biksu Tong yang melihat hal itu pun sangat terkejut dibuatnya Kodok-kodok itu pun langsung melompat ke dalam segel ruang dan waktu Yang berada di belakang Biksu Tong Terdengar disitu Taizun pun berteriak Jangan, jangan, aku tidak mau Tapi kodok-kodok yang merupakan bagian-bagian dari tubuh Taizun pun terus saja Berbondong-bondong masuk ke dalam segel waktu itu Hingga akhirnya mereka semuanya pun sudah menghilang dari hadapan Biksu Tong Biksu Tong pun disitu kehiranan dan berkata Apa yang sebenarnya terjadi? Seketika, keluarlah berkas-berkas cahaya biru yang banyak di sekitar Biksu Tong Ini benda apa ini? Ucap Biksu Tong Dan tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang berkata kepada Biksu Tong Biksu Tong, raja kebajikan telah mati dengan kondisi yang belum tobat dari sifat-sifat buruknya Dan akhirnya, kini dia akan mendapatkan perhitungan di pengadilan akhirat Biksu Tong yang kebingungan pun bertanya Hei, siapa kamu yang berbicara? Akan tetapi, suara itu pun terus saja berbicara Jiwa primordial Taizun akan selamanya tetap dalam aliran waktu Hal itu akan mengakhiri reinkarnasinya Kehidupan demi kehidupan Dia hanya bisa mengembara dalam labirin Tidak pernah bisa dibebaskan selamanya Hukum Tuhan itu jelas Perbuatan buruk akan dibalas dengan hukuman Perbuatan raja kebajikan di masa hidupnya yang tidak terpuji Maka, dia pantas mendapatkan hukuman seperti ini Biksu Tong pun lalu disitu berkata Terus apa hubungannya semua ini denganku? Aku, aku sudah masuk disini Dan apa yang harus kulakukan disini? Dan tiba-tiba saja Berkas cahaya-cah biru itu pun menempel ke dada Biksu Tong Hal itu membuat Biksu Tong tambah kebingungan dan berkata Hei, apa yang kau lakukan? Dan suara itu pun mengatakan Biksu, aku akan membawamu ke suatu tempat Biksu Tong pun terkejut dan berkata Kemana aku harus pergi? Tempat apa itu? Berkas-berkas cahaya itu pun masih saja disitu Dan pertanyaan Biksu Tong kali ini pun tak dijawab oleh suara itu Hal itu membuat Biksu Tong pun berkata lagi Hei, apakah kamu disana? Mengapa kamu tidak menjawabku? Mengapa kamu tidak menjawabku? Dan tiba-tiba saja Sekel-sekel ruang dan waktu pun kini menjadi berputar Jelas saja hal itu membuat Biksu Tong terkejut Tempat itu pun terus saja berputar dan berputar Hingga membentuk sebuah pusaran Pusaran itu pun lalu berubah menjadi air Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun kini sudah tenggelam di dalam air guys Hal itu membuat Biksu Tong langsung panik Dan langsung menahan nafasnya Ia pun segera berenang ke atas Dan Wah Dimana ini? Ucapnya di dalam hati Dan terlihat Ia pun kini keluar dari sebuah sumur Terlihat sumur itu ada sebuah patung raja kebajikan Biksu Tong pun bertanya-tanya Dimana ini? Ia pun disitu juga melihat tombak-tombak yang berjajar Dan itu adalah para tentara surga Biksu Tong pun langsung bertanya Hei, kenapa kalian semua disini? Para tentara pun menjawab Ini kan memang disurga Tentu saja kami berada disini Dan ternyata saat ini Biksu Tong memang benar-benar berada disurga guys Sin kemudian beralih memperlihatkan di tempat roh darah bumi Dimana saat ini tata-tata berkata Maksudku Roh darah bumi tidak berubah menjadi iblis baru yang jahat Setelah semua ini berakhir Para dewa akan mengetahuinya Dewa Sasin pun disitu lalu berkata Sang dewa agung Pada hari itu mengalahkan roh darah bumi Dan membaginya menjadi lima Membebaskan kehancuran 3000 dunia Dimana roh darah Yuanying ditempatkan dan diasuh di jantung bumi Yuanying adalah akar dari roh primordial roh darah bumi Jantung bumi adalah tempat dimana semua makhluk merasakan cinta dan kasih sayang Dan dewa surga yang agung Melakukan ini pasti tidak secara kebetulan Ternyata kelima arwah itu kini kembali menjadi satu Tampaknya semuanya berakhir seperti yang telah diramalkan oleh dewa Tianyi Mendengar penjelasan dewa Sasin Tata-tata pun lalu menyahut Bagus Mudah-mudahan ini berakhir dengan baik Dan kini terlihat cahaya roh darah bumi pun semakin besar Tubuhnya pun kini mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan disertai petir-petir Pertanda kalau tubuh roh darah bumi akan berubah Dan dewa Seketika tubuh roh darah bumi meledak seperti nuklir Pasca ledakan itu membentuk debu asap tebal yang bergulung-gulung memenuhi langit Dan perlahan-lahan terlihat kepingan-kepingan yang bersatu membentuk wujud roh darah bumi yang baru Dan deeng Tak diduga guys Wujud roh darah bumi yang baru ternyata berubah menjadi wujudnya yang kembali remaja Hal itu membuat semuanya pun kini terkejut Setelah melihat wujud baru dari roh darah bumi Tata-tata pun langsung berkata Hei roh darah bumi Apakah sekarang kamu benar-benar ingin menghancurkan 3000 dunia ini? Rodah darah bumi pun hanya menjawab singkat Ini Ia pun mengangkat kedua tangannya Seketika terlihatlah arus merah yang mengalir ke arah tangannya Dan grep Ia pun langsung mengepalkan kedua tangannya Hal itu membuat lubang-lubang hitam neraka yang berada di langit dan mengancam dunia Kini perlahan-lahan musnah guys Jelas saja hal itu membuat semuanya pun terkejut Patkai pun berkata Hei apa yang terjadi dengan roh darah bumi Sedangkan wujud pun berkata Dia sepertinya malah tidak mau dunia ini menghilang Benarkah itu? Tapi kenapa dia tiba-tiba mendadak berubah pikiran Padahal jelas disini tidak ada siapapun yang mampu untuk menghentikannya Dan kini lubang-lubang hitam di langit pun benar-benar sudah menghilang Terlihat Kini roh darah bumi masih diam saja Tata kata dan dewasa sin pun juga masih tertegun melihat roh darah bumi Dan tiba-tiba saja Roh darah bumi pun melirik ke arah wukong Dan ia pun langsung terbang menekat ke wukong Dan hal itu membuat saudara-saudara wukong yang berada di tingkatnya pun sangat ketakutan Disitu pun roh darah bumi pun langsung berkata Hei raja kerah Mereka bertiga pun langsung panik Dan memberanikan diri untuk melindungi wukong Hei jika kamu ingin membunuh kakak senior Bunuh aku dulu Kau apa yang kau inginkan? Ucap mereka Dan kini roh darah bumi pun turun sambil berkata Aku mulai sekarang tidak membunuh lagi Ia pun lalu berjalan Ia lalu menyentuh bunda Auswe Auswe pun hanya terdiam saja dan ketakutan Sedangkan wucing pun merubah topengnya menjadi besar Dan mengerikan kayak reok Dan berkata Hei kenapa kamu harus berurusan dengan kakak? Apakah itu akan merugikan? Tapi roh darah bumi pun terus saja berjalan tak mempedulikan mereka Hei jangan jangan Teriak bat kei disitu Dan tiba-tiba saja Roh darah bumi pun meletakkan telapaknya ke kepala wukong Mereka bertiga pun semakin panik sekaligus takut Hei apa yang kamu lakukan? Jangan sakiti kakak wukong Dan disitu tak disangka Roh darah bumi pun berkata Bagaimana aku bisa menyakitinya Demi aku Dia rela menghapus semua ingatan dan kenangannya Dan berubah menjadi kerap besar Untuk melakukan pertarungan jiwa denganku Sekarang aku akan mengembalikan ingatannya yang hilang Dan menyelamatkannya Dan membuat dia menjadi raja keras sempurna yang terlahir kembali Jelas saja perkataan roh darah bumi itu langsung membuat wucing dan pat kei melongo Benarkah? Apakah kamu bisa melakukannya? Roh darah bumi pun dengan santai menjawab Tentu saja aku bisa Dan tiba-tiba saja Sentuhan roh darah bumi itu pun membuat wukong tersadar kembali Wukong yang sudah bangun itu pun langsung terkejut dan bingung Hal itu langsung disambut wucing dan pat kei dengan suka cita Hal itu langsung disambut wucing dan pat kei dengan suka cita Terlihat tata kata pun langsung menghampiri mereka dan berkata Roh darah bumi Akhirnya kau mencegah bencana dan menyelamatkan semua makhluk hidup di 3000 dunia Dan roh darah bumi pun berkata Dewa surga Tianyi menempatkan jiwa yang baru lahir di jantung bumi untuk waktu yang lama Dan ternyata dia ingin aku memperbaiki kejahatan dan kembali menjadi orang yang benar Dan memanfaatkan cinta universal semua makhluk hidup Memelihara jiwaku yang baru lahir di jantung bumi dan selesaikan kebencianku yang tiada akhir Dia tampaknya telah mengantisipasi obsesiku dengan jiwaku yang baru lahir Obsesi ini juga membuatku tidak pernah berpikir bahwa jebakan terakhir benar-benar dipasang di jiwa Yuanying ini Aku memang telah kalah Tata kata pun merapatkan kedua telapaknya dan berkata Dewa telah menggunakan obsesi untuk menyelesaikan obsesi utama Rodara bumi pun lalu berkata lagi Semua makhluk memiliki obsesi yang Dewa Agung inginkan kepadaku Bukankah itu obsesi untuk mencerahkanku Tata kata pun disitu menjawab Ketekunan bisa menghancurkan dunia Akan tetapi ketekunan itu juga bisa menyelamatkan dunia Zeng-zeng satu hati Artinya membuka dua pintu Dan Rodara bumi pun berkata lagi Saudara tata kata Saat ini maukah kamu pergi denganku untuk menemui Dewa Agung Aku punya satu hal lagi di pikiran saya Sin kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong yang saat ini tiba-tiba saja ia berada di surga Dan kedatangan Biksu Tong ini membuat terkejut para prajurit surga Apa? Dia adalah Tan San Zhang Biksu itu Ucap prajurit disitu Hal itu membuat Biksu Tong kehiranan dan berkata Kalian mengenaliku Mereka pun berkata Senang melihatmu kembali Biksu Dan prajurit surga yang lain pun berkata Hei Biksu Tong Siapa yang tidak tahu tindakan heroikmu saat menyelamatkan dunia Biksu Tong yang masih bingung pun balik bertanya Penyelamatan apanya Prajurit pun berkata Biksu Tong memang terlalu rendah hati Akhirnya Rodara bumi bisa terbunuh dan hancur 3000 dunia selamat dari kehancuran Dan semua itu berkat siapa lagi kalau bukan Anda Sang Biksu Legenda Biksu Tong pun sangat terkejut dan berkata dalam hati Apa? Rodara bumi akhirnya dimusnahkan Ini berarti hari dimana setelah Rodara bumi dimusnahkan Biksu Tong pun bertanya lagi Apakah ini istana surgawi? Terus Musnahnya Rodara bumi dari dunia ini pada pukul berapa? Prajurit disitu pun menjawab Iya memang Ini istana langit Bencana waktu itu Mungkin sekitar sudah beberapa bulan yang lalu Biksu Tong disitu pun lalu berkata dalam hati Bulan yang lalu Ternyata aku telah tiba di istana surgawi di dunia masa depan Apakah ini tempat yang diinginkan suara itu untuk ku tuju? Istana surga Mungkinkah apakah ini tentang Dewa Sasin? Ia pun lalu bertanya lagi kepada para prajurit Apakah Dewa Sasin masih disini? Apakah dia masih penguasa istana surgawi? Dan prajurit disitu menjawab Istana surga sekarang berada di bawah kekuasaan Jenderal Matatika Ada pun Dewa Sasin Sejak dia pulang dari jalur monster Dan pertempurannya dengan roda rah bumi membuat tubuhnya masih terluka Dan ia mengasingan diri sampai saat ini Biksu Tong pun lalu bertanya lagi Dimana Dewa Sasin mengasingan dirinya? Prajurit itu pun lalu menunjuk ke sebuah tempat gedung yang berbentuk pagoda Dan ia pun berkata Dewa Sasin saat ini sedang menutup dirinya di tempat itu Tapi jika Tuan Tan Sanza yang terkenal berpikir untuk menemui Dewa Sasin Seharusnya sih tidak jadi masalah Para prajurit itu pun langsung berlari meninggalkan Biksu Tong Biksu Tong pun jadi agak kehiranan dan memperhatikan pagoda itu Ia pun lalu membuka pintu itu Dan ketika berjalan memasuki pagoda itu Biksu Tong berkata Dewa Sasin Tan Sanza memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadamu Dewa Sasin Apakah anda di dalam sini? Dan Biksu Tong pun kini melihat pusaran yang gelap dan berwarna hijau di depan Hal itu membuat ia pun terkejut Karena kini Ia melihat Dewa Sasin yang sedang duduk bersila dan melayang dengan dipenuhi asap lacun hati kaca biru murni Dewa Sasin Ini aku Tan Sanzang Sapa Biksu Tong Terlihat Dewa Sasin pun diam saja dengan tatapannya yang mengerikan Biksu Tong pun berkata lagi Dewa Sasin yang hebat Apakah roh darah bumi benar-benar telah ditundukkan? Dan tiba-tiba saja Ma'wut doar Seketika Dewa Sasin langsung menyerang Biksu Tong Dan Biksu Tong pun langsung menangkisnya dengan sekuat tenaga Dewa Sasin pun tiba-tiba melompat dan ma'wut doar Ia pun lanjut menendang Biksu Tong dengan dengkulnya Dan diteruskan dengan mencekik Biksu Tong Dan doar Tanpa belas kasih Dewa Sasin langsung menghantamkan Biksu Tong ke tanah dengan keras Hei Dewa Sasin Ini aku Tan Sanzang Apakah kamu tidak tahu aku? Ucap Biksu Tong disitu Dewa Sasin pun malah mengeluarkan sinar dari matanya Hal itu membuat tubuh Biksu Tong pun diselemuti racun hati kaca biru murni Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun tenggelam ke dalam racun yang pekat itu Ia pun semakin tenggelam dan masuk ke bawah tanah melewati racun itu Biksu Tong pun jadi heran Dewa Sasin pun disitu juga sangat keheranan Karena tiba-tiba Biksu Tong hilang dari tangannya Membuat ia pun sangat geram Dan berteriak sangat kencang Hingga bergema di seluruh istana surga Dan kini Biksu Tong ternyata masuk ke harus waktu lagi Dan tiba-tiba saja terdengar suara lagi Tan Sanzang Oh suara itu lagi? Teriak Biksu Tong Lalu suara itu berkata lagi Sudahkah kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Biksu Tong yang masih bingung pun balik bertanya Mendapatkan apa maksudmu? Dan suara itu pun berkata lagi Biksu Tong Kita harus pergi ke suatu tempat lagi Biksu Tong pun lalu berkata Kemana kau mau membawaku? Sin beralih kepada Rodara Bumi yang berkata kepada Tata Gata Agar Tata Gata mau ikut dengannya Karena ada satu hal lagi yang akan ia tunjukkan kepada Tata Gata Dan Dewasa Sin pun segera menyuruh Tata Gata Untuk ikut bersama dengan Rodara Bumi Sedangkan urusan disini Serahkan saja padaku Ucap Dewasa Sin disitu Rodara Bumi dan Tata Gata pun langsung terbang dan pergi dari situ Sedangkan kini Wukong pun mulai tersadar Ia pun langsung berkata Patkai? Wujing? Hal itu membuat Patkai dan Wujing pun sangat senang Karena kakak pertamanya sudah kembali lagi Wukong yang masih kebingungan disitu berkata Apa yang terjadi? Aoswe pun disitu langsung menjawab Sangat panjang sekali jika diselaskan dengan kata-kata Yang terpenting Malapetaka Rodara Bumi tampaknya sudah berakhir Dan semua sudah berakhir tenang lagi Wukong pun langsung bertanya Ngomong-ngomong Dimana Guru? Dimana dia? Patkai pun dengan berat hati mengatakan Guru baru saja pergi Tiba-tiba saja dia hilang di udara Kami tidak tahu dimana dia Wukong pun langsung mengajak semuanya untuk segera mencari Biksu Tong Seketika mereka pun berpencar dan berteriak Guru Guru Dimana kamu? Dewasa Sin pun disitu hanya terdiam dan berkata dalam hati Tang San Zhang Beralih kepada Rodara Bumi yang terbang dengan diikuti oleh Tata Gata Tata Gata pun di belakang berkata Surga 34 ada di depan Rodara Bumi pun berteriak Kita akhirnya bertemu Dan kini mereka pun turun dan telah menginjakan kakinya di tanah surga 34 Tata Gata pun disitu berkata Inilah langit 34 Tempat tinggal satu dewa besar surga di luar langit Rodara Bumi pun sambil melihat tempat itu dari atas bukit berkata Ini merupakan tempat yang sangat bagus Dan aku telah mendengar dia memanggil diriku Ini sudah lama Rodara Bumi dan Tata Gata pun lalu segera terbang menuju ke pulau kecil melayang Yang berada di tengah Dan kini ia pun sudah melihat Dewa Agung Tianyi Yang sudah berdiri di depan tempat tinggalnya Ia pun langsung melihat ke atas dan berkata Rodara Bumi Lama tidak bertemu Rodara Bumi dan Tata Gata pun segera turun Memang sudah sangat lama sekali Dewa Ucap Rodara Bumi Dewa Tianyi pun disitu berkata Sekarang kamu sudah kembali Kejahatan benar-benar menghilang Dapat dikatakan bahwa kultifasimu telah mencapai hasil yang positif dan memuaskan Selamat Rodara Bumi Dunia besar juga sudah lolos dari bencana yang menghancurkan dan membuat dunia terbalik Dan semua makhluk hidup sudah hidup damai seperti biasa Memang pahala dan kebajikannya lengkap sudah Mendengar perkataan Dewa Tianyi Rodara Bumi pun lalu berkata Sang Dewa Agung Kamu selalu suka mengucapkan kata-kata indah Yang membuat Akhirnya aku berubah dari kejahatan kembali ke kebenaran Dengan melewati peristiwa yang penuh bermusuhan Itu tipuanmu kan? Dewa Tianyi pun disitu menjawab Semuanya tidak harus memperdulikan proses Karena yang terpenting itu hasilnya kan? Tata-kata pun merapatkan kedua tangannya dan menyahut Aku sungguh mendapatkan pelajaran yang sangat berharga Rodara Bumi pun berkata lagi Pada hari itu Kamu menempatkan tubuhku yang kalah Dan membaginya menjadi lima dan meletakkan jiwa Yuan Yingku di jantung bumi Agar jiwaku belajar tentang kasih sayang dan cinta Dan akhirnya Permusuhan di dalam jiwaku terhapus Aku dengan keempat roh menjadi satu Tidak bisa menebak jebakan terakhir yang sebenarnya diatur pada jiwa yang baru lahir itu Semua obsesiku Pada akhirnya Aku benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu Rodara Bumi pun lanjut bertanya Tapi di hatiku Ada satu pertanyaan lagi Dewa Tianyi Bisakah kau menjawab untukku? Dewa Tianyi pun langsung menjawab Tentu saja bisa Rodara Bumi pun lalu mulai bertanya Karena jantung bumi dapat mengubah jiwa Yuan Yingku dari kejahatan menjadi kebenaran Dewa Terus kenapa Anda repot-repot melakukan rencana yang panjang ini? Apakah Anda memang ingin aku mendapatkan jiwa Yuan Yingku pada akhirnya? Dan Dewa Tianyi pun lalu menjawab Apakah kau tak menyadari bahwa setiap orang memiliki keterikatan? Aku juga tidak terkecuali Kita tidak akan menghargai hal-hal yang kita dapatkan dengan mudah Sebaliknya Kita akan menghargai semua hal yang telah kita perjuangkan Hingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan Rodara Bumi pun lalu berkata Dalam prosesnya Kau mendorongku untuk terus memperkuat obsesiku kepada jiwa Yuan Yingku kan? Jika tidak Ada kemungkinan besar Aku akan mengetahui kecurangan ini bukan? Dewa Tianyi pun langsung menjawab Baik Tapi hasil akhirnya Tidak ditemukan kecurangan bukan? Tata gata yang tak bisa menahan untuk tidak bertanya pun lalu mulai bertanya Izinkan aku bertanya kepada Anda berdua Mari kita mundur selangkah Jika jantung bumi benar-benar dapat membuat roh darah bumi Dari kejahatan kembali menjadi kebenaran Dewa dari dewa Mengapa Anda perlu membagi roh darah di hari itu? Menyebar kelimanya ke penjuru dunia Bukankah Anda bisa meletakkan seluruh jiwa darah bumi di jantung bumi Sehingga tak perlu ada permusuhan di dunia ini Mendengar pertanyaan tata kata itu Roh darah bumi pun langsung berkata Tata kata Bukannya pertanyaanmu sudah dijawab dengan baik Dan kini dewa Tianyi pun lalu menjelaskan Itu benar Pertama-tama Aku menempatkan roh darah bumi dan membaginya menjadi lima Tetapi sebenarnya Aku ingin menggunakan permusuhan dan kebencian yang ditimbulkan Untuk melakukan satu hal untukku Saat itulah ketika empat roh darah bumi bersatu Maka itu akan mengaktifkan pemusnahan empat gajah Karena Hanya kebencian yang besar dari roh darah bumilah Semua itu bisa diaktifkan Demikian juga dengan pembukaan gerbang arus waktu raksasa Mendengar penjelasan itu Roh darah bumi pun lalu berkata Ternyata semuanya untuk membuka waktu gerbang arus besar Berarti jika Anda memperbaiki kejahatan dari awal Maka itu tidak akan terjadi apa-apa Tata kata pun juga berkata Dewa Agung Tan San Zang masuk ke aliran waktu Apakah itu juga merupakan tujuan Anda? Betul Jawab Tianyi Hal itu membuat roh darah bumi pun bertanya Kamu ingin Tan San Zang masuk ke dalam aliran waktu Jadi Mengapa itu? Terlihat Tianyi pun mengangkat telunjuknya Dan capung pun langsung hingga di situ Dan ia lalu berkata Semuanya berasal Seketika jarinya pun mengeluarkan cahaya emas Dan ia lalu menggambar lingkaran yang putus Dan ia pun berkata lagi Celah Hal itu membuat roh darah bumi dan tata kata kehiranan berkata Apa? Celah? Dan Dewa Tianyi pun berkata Hal-hal yang harus dilakukan Tan San Zang Adalah untuk menyelesaikan lingkaran ini Yaitu menambal celah yang terakhir Dan sambil menggaru-garu kepalanya Roh darah bumi pun berkata Semuanya sudah jelas Jadi roh darahku hanyalah ibarat membuat gaun pengantin untuk seseorang Dewa Tianyi pun lalu berkata Mengapa kau mempedulikannya roh darah bumi? Tanpamu semuanya kosong dan tidak ada Semuanya muncul Semua karena kamu Lalu roh darah bumi pun berkata lagi Semua pertanyaan sudah terjawab Tapi aku punya satu hal lagi di pikiranku Aku tidak bisa mati jika aku masih mempunyai hutang dengan seseorang Tata kata pun jadi keheranan dan berkata Berhutang dengan siapa? Roh darah bumi pun lalu menjawab Dia adalah saudara laki-lakiku Siti Garba Dewa Tianyi pun lalu membuka kedua tangannya dan berkata Oke, aku akan bersamamu pergi ke dunia bawah Dan selesaikan semua masalah Sin kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong yang masih terombang-ambing di arus waktu raksasa Biksu Tong yang masih kebingungan itu berkata Hei, kemana lagi aku akan dibawa pergi? Apakah ada orang yang bisa memberitahu saya? Di mana tempat ini? Arus itu pun lalu berputar-putar semakin kencang Dan beluk kuduk, beluk kuduk Seketika Biksu Tong pun ternyata dibawa ke dalam air lagi guys Wow, ternyata aku dibawa ke dalam air lagi Di manakah ini? Ia pun dengan cepat berenang ke atas untuk mencapai ke permukaan Dan ternyata Biksu Tong pun sekarang dibawa ke sebuah air terjun Tapi tiba-tiba saja ia pun dikagetkan oleh sesuatu Karena tiba-tiba saja dari atas ada bayi lang yang terjun ke bawah Dengan mata yang memerah seperti saat kesurupan waktu itu Guru, bayi lang Dan terlihat dari atas air terjun itu Ada wucing yang berdiri Hal ini tampaknya Biksu Tong kembali ke waktu bayi lang Menyempelungkan diri ke air terjun Pada saat ia kapur dari Biksu Tong waktu itu guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa terus berkembang ya